Bacaan Liturgi Rabu 5 Juni 2024 Hari Biasa Pekan Biasa ke-9 Perayaan Wajib Santo Bonifacius Uskup dan Martir Bacaan dari Surat Kedua Rasul Paulus kepada Timotius Dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah Untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus Kepada Timotius anakku yang kekasih Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera Dari Allah Bapak dan Yesus Kristus Tuhan kita Menyertai engkau Aku mengucap syukur kepada Allah Yang kulayani dengan hati nurani yang murni Seperti yang dilakukan nenek moyangku Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku Baik siang maupun malam Karena itulah ku peringatkan engkau Untuk mengobarkan karunia Allah Yang ada padamu oleh penumpangan tanganku Sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan Kasih dan ketertiban Jadi janganlah malu bersaksi Tentang Tuhan kita Dan janganlah malu karenaku Orang hukuman karena dia Tetapi berkat kekuatan Allah Ikutlah menderita bagi Injilnya Allah menyelamatkan kita Dan memanggil kita dengan panggilan kudus Bukan berdasarkan perbuatan kita Melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunianya sendiri Semua itu dikaruniakan kepada kita Dalam Kristus Yesus Sebelum permulaan zaman Dan semua itu sekarang dinyatakan Oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus Dengan Injilnya Kristus telah mematahkan kuasa maut Dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa Untuk Injil inilah Aku telah ditetapkan sebagai pewarta Sebagai rasul Dan sebagai guru Itulah sebabnya Aku menderita semuanya ini Tetapi aku tidak malu Sebab aku tahu Siapa yang kuandalkan Dan aku yakin Bahwa dia berkuasa memeliharakan Apa yang telah dipercayakannya kepadaku Hingga pada hari Tuhan Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Kepadamu Seperti mata hamba perempuan Memandang kepada tangan nyonya Demikianlah mata kita Memandang kepada Tuhan Allah kita Sampai ia mengasihani kita Kepadamu Akulah kebangitan dan kehidupan Akulah kebangitan dan kehidupan Barang siapa percaya kepadaku Tak akan mati Alleluia 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 Inilah Injil Suci Menurut Markus Dimuliakanlah Tuhan Pada suatu hari Datanglah kepada Yesus Beberapa orang saduki Yang berpendapat bahwa Tidak ada kebangkitan Mereka bertanya kepadanya Guru Musa menuliskan perintah ini Untuk kita Jika seseorang Yang mempunyai saudara Laki-laki Mati dengan meninggalkan Seorang istri Tetapi tidak meninggalkan Anak Saudaranya harus kawin Dengan istrinya itu Dan membangkitkan keturunan Bagi saudaranya Ada tujuh orang bersaudara Yang pertama kawin Dengan seorang wanita Lalu mati Tanpa meninggalkan keturunan Maka yang kedua Mengawini dia Tetapi juga mati Tanpa meninggalkan keturunan Demikian juga yang ketiga Dan begitulah seterusnya Ketujuh-tujuhnya Tidak meninggalkan keturunan Akhirnya wanita itu pun mati Pada hari kebangkitan Bila mana mereka bangkit Siapakah yang menjadi Suami perempuan itu Sebab ketujuh-tujuhnya Telah beristrikan dia Jawab Yesus Kepada mereka Kalian sesat Justru karena kalian Tidak mengerti kitab suci Maupun kuasa Allah Sebab di masa kebangkitan Orang mati Orang tidak kawin Atau dikawinkan Mereka hidup seperti Malaikat di surga Mengenai kebangkitan Orang mati Tidakkah kalian baca Dalam kitab Musa Yaitu dalam cerita Tentang semak berduri Bahwa Allah bersabda Kepada Musa Akulah Allah Akulah Allah Abraham Allah Ishak Dan Allah Yaakub Allah bukanlah Allah Orang mati Melainkan Allah Orang hidup Kamu benar-benar Sesat Demikianlah Sabda Tuhan Terpujilah Kristus Terpujilah Terpujilah Orang mati